Assalamualaikum teman-teman Hari ini sebenernya aku gak Gak ada niatan buat bikin video ya Karena hari ini tuh hari Hari apesnya saya ya Hari ini kan saya libur Terus saya ke kos BB Nah saya itu ke tempat yang Kata orang rawan copet Nah saya kesitu, saya kesitu Ambil barang, setelah barangnya Saya ambil sudah dapet, saya kan Pakai tas tanso ya di belakang Dompet saya itu saya taruh di belakang Nah Disitu saya dicopet teman-teman ya Jadi buat para TKW yang lagi liburan Di kos BB, khususnya yang mau Cut the point, kalian harus taruh Tas itu di depan ya Tapi kalian juga harus hati-hati teman-teman, soalnya tadi itu ya Tiga orang Kan aku sudah pergi dari situ, terus aku sadar Dompetku itu hilang, aku balik lagi Nah disitu ada tiga orang Yang kehilangan ya, yang satunya tuh Katanya Dompetnya itu, dia ditepuk Ditepuk sama orang Terus, padahal dia pakai tas itu, tas depan ya Terus, apa Hilang uangnya Dia sadar-sadar uangnya hilang Terus ya, yang satunya lagi Itu kan kita bertiga Sudah bingung nyariin Terus mau lapor polisi juga Tapi gak ada yang berani Habis itu Ya Disitu kan ada orang Kayak service yang bilang Service HP Disitu pakai speaker Nah Itu orang bilang ya Itu orang tuh bilang Itu orang bilang Katanya Dia tahu siapa yang nyuri Tapi dia gak bakalan kasih tahu Loh Saya langsung berpikir wah Mereka berkomplotan ya Kalau saya gak tahu Karena gini loh ya Dompet saya itu gede Habis itu kalau orang angkat dari tas saya Kan tas saya ransel Pasti banyak mata yang melihat gitu Dan kenapa gak ada satu pun Orang disitu yang Negur atau yang lihat gitu nah Saya heran Apa mungkin disitu ada sekelompok orang Yang sengaja pekerjaannya itu nyopet ya Saya gak tahu Pokoknya Sama mbak mbak TKW Hati-hati kalau ke depoin ya Hati-hati banget Hati-hati kalau ditepuk orang Tepuk balik aja Ya usah nengok Gak usah apa ya Karena disitu Bener-bener Rawan banget Jadi buat kalian Ini pengalamanku Dompet hilang disitu Semua isi dompet hilang Untung ATM ku Aku taruh di buku Taruh di rumah Jadi gak apa-apa Duitnya Duitku juga cuma sedikit Karena tadi aku kesana bayar Bayar gaun ya Jadi Sedikit banget Tapi KTP KTP ini yang penting Teman-teman Dan kartu-kartu yang ada di dompet Jadi buat kalian Hati-hati ya Kalau di kos BB Jangan sampai kayak aku Kalian harus bener-bener Hati-hati Bener-bener konsen Digendam orang Dicopet orang Kalian harus segera lapor polisi Jangan kayak aku tadi Kayaknya ingu Karena disitu tuh kayaknya Banyak komplotan deh Disitu ada sisi kamera Jadi kalau kalian langsung Harus langsung lapor polisi ya Tadi tuh gak tau Kenapa kami tiga orang itu Malah yang satu itu nangis-nangis Tapi gak lapor polisi gitu Malah yang satunya lagi Nyari polisi Aku mau telepon juga Aku bingung gitu Jadi Tadi ya ya sudah lah Ya Namanya juga pencopet Ini lagi Mau bulan Ramadan ya Oh iya buat teman-teman Selamat menunaikan ibadah puasa ya Marhaban ya Ramadan Aku masih diperantauan teman-teman Ya awal bulan Ramadan Dompet hilang Harus bikin KTP lagi Oke teman-teman Jadi buat kalian ya Harus hati-hati di daerah The point Saya sudah menjadi korban pencopetan Bukan dompet hilang Bukan dompet jatuh Tapi korban pencopetan Ah ini tadi yang unik ya Yang unik dari kejadian tadi Hari ini tadi Kan ada tiga itu Anak ya Yang satu itu Dompetnya kembali teman-teman Kembalinya gimana coba Dimasukin ke Orang yang tasnya buka Jadi tadi itu di jalan Yang satu Yang mbak-mbak Kita kan bertiga tuh Kita waro-waro Ada dompetku hilang Dompetku hilang Terus mbak-mbak itu yang Terima dompet itu Langsung kaget Loh kok ada dompet Terus dia mau cari polisi Mau kasihkan dompet itu Untuk mbaknya baik Terus dilihat Duitnya gak ada Tapi ATM KTP ada Berarti ini maling Bener-bener niatnya nyopet hari ini Jadi buat kalian Hati-hati ya hari minggu Hati-hati Hati-hati ditepuk orang Hati-hati nyaruh barang ya Samkan ya Buat mbak-mbaknya Oke Terima kasih banyak Sudah menyaksikan video ini Video ini nyata Nyata pengalaman saya hari ini Ya oke Buat teman-teman Selamat menjalankan hari puasa Semoga amalan ibadah kita Diterima di sisi Allah SWT Ya Salam dari Hongkong Oke Bye-bye Bye-bye